selamat menikmati itu seperti apa karena yang saya lihat kalau pemberitaan di tanah air itu tidak menyorot hal ini belakangan justru kita disibukan oleh berita corona misalnya kan atau berita tentang yang terbaru misalnya pembakaran bendera salah satu partai begitu jadi seperti ada isu-isu yang sebenarnya apa ya isu-isu kapiran gitu kalau saya menggunakan bahasa lama gitu itu isu-isu yang tidak terlalu besar nah kalau kita lihat videonya Bosman Mardigu ya meskipun saya juga tidak merekomendasikan Bosman Mardigu sebagai satu referensi yang hanya atau perlu kita lihat gitu Anda bisa lihat juga bisa bandingkan dengan referensi yang lain gitu nah dalam video-videonya Bosman Mardigu itu sangat menyayangkan pemberitaan tanah air yang cenderung tidak melihat pergerakan geopolitik di kawasan sekitar Tiongkok dan perairan Asia Tenggara gitu jadi ada semacam upaya untuk menggiring opini masyarakat supaya tidak mengetahui apa yang terjadi di luaran sana gitu jadi masyarakat kita hanya tahu bahwa oh iya Amerika Serikat dan Tiongkok sedang terlibat perang dagang gitu tidak ada pemberitaan mengenai ternyata sudah ada beberapa pergerakan-penggerakan militer yang dilakukan oleh Amerika Serikat untuk mengisi mulai mengisi pangkalan-pangkalan militernya dengan pesawat dengan kapal induk dan lain sebagainya nah kalau kita lihat dalam sejarah itu kan Amerika Serikat sudah membangun instalasi militer yang cukup kuat di Filipina bayangkan tuh negara tetangga kita itu sudah ada instalasi militer di seberang kita di bagian selatan itu Australia juga kurang lebih juga sudah siap gitu dengan angkatan militernya gitu meskipun kita belum tahu secara definitif apakah Australia mendukung Amerika Serikat atau tidak tapi kalau kita lihat lagi kembali ke sejarahnya bahwa Inggris adalah salah satu anggota NATO maka bukan tidak mungkin Australia yang merupakan persemakmuran dari Inggris itu juga mengikut pada Amerika Serikat begitu nah selanjutnya lokasi instalasi militer Amerika juga ada di Pulau Guang di sekitar pantai Pasifik itu pun juga sudah mulai siap dengan perlengkapan-perlengkapan perangnya semuanya diarahkan ke wilayah Tiongkok ya kita sama-sama tahu ya kalau mengikuti perkembangan persenjataan modern sekarang ini tidak harus datang gitu ke satu kawasan untuk melakukan suatu wilayah cukup dengan rudal-rudal jarak jauh seperti kalau Amerika punya rudal tomhawk ya yang bisa menjelajah sekian mil untuk bisa menghancurkan kota-kota di Tiongkok jadi tidak harus apa namanya datang ke daratan dan menyerang itu kan pola lama ini cukup dengan peperangan jarak-jarak jauh begitu mungkin yang akan banyak berperan itu kapal-kapal perang apa kapal-kapal terbang maksud saya pesawat-pesawat jet seperti Cherokee atau F-16 dan lain sebagainya jadi itu yang terjadi dalam pemberitaan-pemberitaan yang dalam kategori ini adalah pemberitaan pinggiran terakhir itu yang saya ikuti sudah hampir 70% angkatan marinir Amerika Serikat itu digerakan untuk mengisi pos-pos militernya di sekitar Pasifik dan Amerika Selatan apa namanya Laut Cina Selatan maksud saya ya lagi-lagi begitu saya terangkan masyarakat kita ini kan ya 70% masyarakat humor lah begitu ya kita masih menyukai hal-hal yang sifatnya membuat ketawa daripada membuat pusing begitu kurang lebih sederhananya kalau kita mempunyai waktu senggang misalnya kita akan nonton youtube atau nonton scrolling media sosial ya pasti yang kita lihat itu biasanya bukan berita-berita yang berat gitu kita akan lebih senang melihat misalnya dunia entertaining gitu ya apa yang sedang happening sekarang apa yang sedang menjadi apa namanya trending topic hari ini misalnya mendengarkan lagu KKI atau misalnya main game Mobile Legends itu itu adalah konsumsi yang kita makan sehari-hari begitu pemberitaan-pemberitaan pun juga akhirnya bagi kita yang senang dengan berita paling kita mengikuti berita di WhatsApp gitu sebaran-sebaran gitu kan itu masih menjadi budaya kita gitu sayangnya dan jadi ada dua sistem yang sedang bekerja gitu satu sistem tradisi keseharian kita yang memang masih menyukai hal-hal seperti itu kemudian pemberitaan kita pun juga akhirnya menyokong kebiasaan kita karena ya pemberitaan itu melihat pasar gitu kalau disitu ternyata pasar KKI rame kenapa tidak jualan itu lagunya KKI dan bahasan-bahasan mengenai KKI kurang lebih seperti itu inilah yang menyebabkan seperti ada blessing in disguise disitu ada rahmat terselubung bagi industri-industri media untuk kemudian memanipulasi memanipulasi pemberitaan agar pemberitaan dari luar itu tidak dikonsumsi dan mungkin juga bukan tidak mungkin ya ada semacam penggiringan opini gitu kalau kita belajar teori jurnalistik itu saya kira sangat paham kita dengan istilah teori mockingbird satu teori yang menggabarkan bahwa sebenarnya ada tangan-tangan yang tidak terlihat di dunia ini the invisible hand yang menggerakkan anything di dunia ini keuangan termasuk juga dengan media sayangnya ya lagi-lagi saya bilang sayangnya ya masyarakat kita terutama kita sendiri itu memang belum melihat itu sebagai suatu kebutuhan primer coba kalau kita yang punya tv kabel silahkan anda tonton CNBC CNN itu berita-beritanya sudah mengarah ke ketegangan-ketegangan itu nah tapi akan ada perbedaan yang jelas ya kalau kita membalikkan CNN Indonesia dengan CNN asing gitu misalnya ada filtrasi informasi yang sampai terkontak sehingga masyarakat kita secara luas itu tidak memahami apa yang terjadi di luar dan ini akan berjalan setara dengan gestur pemerintahan kita yang juga pasif melihat itu menganggap hal itu sebagai ah angin lalu lah bukan di negara kita ini ngapain sih mikirin negara orang kurang lebih seperti itu pemerintah kita masih kedodoran memikirkan bagaimana dampak pandemi dan ini sepertinya yang seperti menjadi awan tebal yang menghalangi cara pandang kita melihat pemberitaan-pemberitaan asing gitu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati